cuaca dingin sama hujan pertama kakinya ada indomie indomie nggak pedes nggak seru cemilan tengah malam aku makanan ala nusantara yang endes udang gulung indomie goreng resep bumbu aja iya misa miangnya ya miang satu apa dua entah pokoknya ini nih surga banget indomie seleraku Hai selamat malam dari Edmonton Kanada buat kamu-kamu yang baru tune-in di channel ini perkenalkan aku Tante Debs dan aku akan membahas segala hal mengenai hidup di Kanada so kalau kamu masih pengen tahu jangan lupa subscribe tekan belnya supaya kamu tidak ketinggalan tentang video-video yang menarik yang akan Tante Debs buat untuk kamu so guys malam ini Tante Debs akan kembali lagi berkolaborasi dengan vlogger Indonesia mancanegara kali ini kita akan berkolaborasi mengenai masak-memasak yang temanya adalah bagaimana kita terkreasi dengan mie instan atau yang lebih terkenalnya dengan indomie nah kali ini Tante Debs akan buat indomie ada flavor-flavor rasa-rasa ala-ala manado karena aku dari manado so kali ini Tante Debs akan bikin indomie rasa mie cakalang hmm pasti ada yang bilang Tante Debs kenapa sih ini nggak langsung beli aja kan sekarang indomie udah ada yang rasanya mie cakalang ya kalau kamu di Indonesia di Jakarta tapi kalau di sini mau cari dimana cin itu adalah barang yang sangat susah untuk didapat apalagi di Edmonton sini mungkin kalau tinggal di Vancouver masih bisa ataupun mungkin mungkin kamu tinggal kayak di Amerika mungkin yang banyak orang Indonesia nya kadang kamu masih bisa menemukan indomie goreng ataupun indomie kuah rasa mie cakalang tapi karena di sini cuma adanya yang standar-standar aja indominya paling ini rasa chicken curry ataupun rasa chicken rasa apa sih kayak chicken yang vegetable yang kayak gitu-gitu dan kadangkala karena ini ala-ala internasional kayaknya indominya nggak asli deh ini kan belinya kayak di supermarket gitu kan masih untung ini ada cin gitu loh nah supaya ini rasanya ini rasanya lebih lebih greget lebih pedas lebih mantep mirip-mirip ala-ala mie cakalang jadi kita harus sedikit berkreasi harus sedikit punya daya imajinasi kok imajinasi sih pokoknya intinya gitu deh kita harus sedikit apa ya bisa ngakal-ngakalin jadi kalau kamu masih pengen tahu ya gimana caranya merubah indomie yang rasa chicken curry ini yang standar ini menjadi indomie rasa mie cakalang asli buatan Tante Debs just diikutin nah pertama-tama mulailah dengan subscribe channel ini tapi gak apa-apa serius kalau kamu mau subscribe subscribe dulu deh baru akan saya kasih tahu ingredients 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 resepnya ya bahan-bahan bahan-bahan susah bener mau ngomong dulu anyway yuk buat ibu-ibu remaja putri di rumah siapa tahu yang mau recook atau mau nyontek resep ini ini silahkan lo dicatat ambil kertas ambil ball pen mulai mencatat ya keles so yang pertama ya obviously indomie sebenarnya mie cakalang itu bisa harusnya aslinya itu menggunakan mie 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 asli ya bukan mie kering kayak gini jadi tuh kayak mie yang mie segar lah istilahnya mie basah tapi karena kita sih tidak ada jadi kita pakai yang ada aja oke nah jadi siapkan indomie rasa apa aja nggak masalah karena kita nggak akan pakai kita nggak akan pakai apa tuh namanya flavornya dia tapi kita cuma pakai mie sama sedikit dari bumbunya karena aku nggak terlalu suka bumbunya termas mie cincin nanti kebanyakan ngayel yang aneh-aneh lanjut Oh ya kan untuk buah bahan-bahannya jangan lupa jahe jahe ya jahe baru eh bawang tuh bawang putih ini tanpa dia belinya yang memang udah dikupas ya karena saya tidak punya waktu chin untuk kupas-kupas bawang putih laluh laluh bawang merah bawang merah masih ada bungkusnya eh masih ada kulitnya karena disini nggak ada yang jual bawang merah yang udah dikupas cuman ada bawang putih yang udah dikupas terus jangan lupa si manis penyedap rasa tidak akan ada mie cakalang kalau tidak ada cabe kalau orang saya bilangnya rica rica tapi kita nggak bikin mie cincin rica-rica ini hanya bikin pedes nantinya untuk campurannya selalu kita sediakan sayur sayurnya bisa sawi sebenarnya kalau yang mie cakalang asli itu dia menggunakan kayak kol ya kayak kol gini tapi aku tidak terlalu suka kol ini bikin aku gesi so karena aku sukanya sawi jadi aku pakai sawi membakang biar aja bebas ini resep saya nah lalu hampir jangan lupa sebentar saya kembali lagi jangan lupa ikan nah memang sih namanya cakalang cakalang itu apa ya saya jelasin dulu cakalang itu adalah kayak semacam ikan tongkol ya tapi sebenarnya itu bukan ikan tongkol itu cuman ada di Manado nah dia itu kayak di asepin gitu jadi dia ikan dibelah gitu ya terus dia dia di asepin dan somehow ikan itu ya kalau udah mateng gitu maksudnya abis di asepin gitu bisa langsung dimakan cin kalau dia masih masih fresh gitu ya baru keluar dari pengasapan nah jadi karena di sini tidak ada yang namanya asli ikan cakalang sebenarnya kadang-kadang ada tentunya kalau pulang ke Indonesia bawa ke sini ya bawa ke sini ikan cakalang yang udah diolah gitu so kita pakai ikan yang mirip-mirip kalau disini namanya eh kok susah amat ini namanya pangasius sebenarnya bisa pakai ikan king basah ya basah ataupun ah I have no idea ini namanya ikan pangasius tapi aku sudah pernah jangan salah ini bukan percobaan pertama aku sudah pernah ya bikin pakai ini rasanya mirip-mirip tapi enggak langsung yang cuman main diculupin doang ini harus kita olah Oke you jadi jahe udah dibersihin ya tuh terus serai tadi lupa-lupa bilang harus pakai serai terus ini tadi sudah tante-tante kupas terus cabenya terserah kalau mau pedas saya selalu bikinnya 7 oke nah lalu kayak jahe gini kita iris-iris aja supaya jadi ini semua tante-tante bikin serba iris ya nggak usah ulek-ulek gampang lah ini jahenya agak banyak karena menado suka sama jahe kalau di menado itu nama jahe adalah Goraka Goraka itu adalah jahe baru setelah jahe nya nah ini cabenya kita potong-potong aja ya say deh dia mental hei kembali kamu tuh nggak usah nggak usah alus-alus nggak papa karena aku lebih suka kayak kita makan Indomie gitu loh kalau kita makan Indomie cabenya cabennya diiris-iris ya ini enggak harus caben merah ya kalian bisa juga pakai caben hijau tentunya cuman suka aja warna merah karena apa karena warna merah kesukaan saya apa sih nggak ada hubungannya gitu baru eh bawang ya atau shallots disini bilangnya shallots tuh kita mah masak yang gampang-gampang aja say yang penting apa tapi sih sebenarnya kalau kalian mau ulek terserasi tapi aku lebih suka diiris gini kenapa karena aku masih bisa rasa masih bisa rasa bawangnya masih bisa rasa jahe nya jadi terserah yang penting bumbunya ya sama kayak gini bawang putih bawang merah eh nggak terlalu jago masak ya guys ini masa kena terpaksa mau nggak mau di sini masa beli di restoran terus bangkrutlah kita cin nah kalau ini udah selesai ya ini bumbu-bumbu dasarnya udah selesai ininya nanti ini belakangan ya karena ini kan gampang cepet banget nah kita sekarang akan bawa ini semua ketunggu ketunggu ke kompor cin yuk setelah dia udah agak panas kita masukkan bawang beserta cabai lalu bumbu-bumbu ini kita tumis oh iya guys tanda dia lupa kita perlu daun jeruk sorry kita butuh daun jeruk pada ada orang penadu nggak pakai daun jeruk jadi ini pakai daun jeruk jadi ini bisa juga kalau misalnya nggak mau bisa juga dipakai buat bikin bumbu sendiri maksudnya bisa kita buat kayak lauk ya harus dicampur ke mie nah begitu ikannya sudah agak kering dan sudah agak cokelat-coklat seperti ini terserah mau dipakai semuanya atau nggak boleh jadi bisa dipisahin nah ini buat garnisnya nanti jadi ya kan sisanya ini kita kasih air masukkan 2 mark dan kita masukkan sayur sal nah ini kan ada bumbu ini jadi yang ini yang kita pakai ininya minyaknya yang kurang nah kalau dia udah lembek seperti ini udah bisa kita angkat kita taruh yang kita goreng tadi di atasnya secukupnya secukupnya aja kalau suka kita tambahkan daun bawang di atasnya kalau nggak suka daun bawang langkah ini bisa di skip ya guys terus mie cakalang cantik jelita ala-ala tante deps nah segitu dulu acara masak-masak kolaborasi kita menggunakan mie instan yang diolah menjadi mie cakalang bahunya enak banget ini bisa kalian tambahin lagi kalau kurang pedas bisa tambahin taburan cabai ya terus juga kalau memang kalian mau yang agak asem-asem bisa ditambahin irisan tomat jadi gitu aja dulu dari tante deps jangan lupa karena ini kolaborasi kalian liatin juga ya video-video dari teman-teman tante deps yang tergabung dalam vlogger indonesia mancanegara lainnya nanti tante deps share di description box jadi kamu lihat gimana mereka berkreasi menciptakan bermacam-macam rasa dari bahan dasar mie instan atau kali ini indomie nggak tahu mungkin mereka pakai mie sedap tapi banyakan sih kalau di luar negeri ini yang ada indomie ya guys so gitu aja dulu aku sudah tidak tahan untuk mencicipi mencicipi hasil karyaku kebetulan sekarang juga cuaca di luar ya minus minus 7 derajat celsius jadi cocok banget kalau untuk dipakai makan indomie rasa cakalang ala-ala rasa cakalang kw12 ala-ala tante deps segitu dulu guys thank you banget udah nontonin jangan lupa subscribe dan kalau suka sama channel ini atau suka sama video ini di share ke teman-temannya yang lain oke salam sayang mwah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati